Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jember berikut ini adalah Alternatif jawaban untuk tayangan TPRI Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Optimisme Bumi dan Samudera Untuk Tayangan yang lain atau jawaban yang lain Ini adalah link dari playlistnya Akan saya berikan di kolom deskripsi Silahkan di cek Kita langsung jawab pertanyaan pertama Apa yang dapat kita lakukan Untuk menjaga turun bukaran Cara untuk menjaga turun bukaran Menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai Pada akhirnya mereka akan bermuara Di laut ya sungai-sungai itu Dan kalau terjaga turun bukaran juga akan terjaga Dan turun bukaran Di muara sungai memang tidak banyak sih Karena harus Salinitasnya tinggi atau tempat asin Mencegah terjadinya Erosi Mencegah menangkap ikan Tanpa merusak karang Kita mengenal adanya Bom ikan atau bondet Bisa merusak karang Jadi kita harus menangkap ikannya Tanpa merusak tempat hidupnya Tidak mengambil karang dan turun bukaran Kita tidak boleh mengambil Dan ini pada kenyataannya sering diambil Untuk hiasan akwarium itu Harus diatur dalam undang-undang Dilarang ya Dan ditangkap yang melakukan seperti itu Melakukan pengenalan terumbu karang sejak dini Jadi kita harus sejak dini memperkenalkan ini Sosialesi fungsi dan manfaat terumbu karang Agar orang itu tahu manfaatnya dan tidak Menyalahgunakan Mungkin kalau mengambil Asal sesuai dengan aturan yang berlaku Mungkin harus ada penangkarannya dan lain-lain itu Ya Bisa diatur untuk diizinkan ya Tapi Kalau sampai merusak alam Nah itu harus ada regulasi Seperti itu ya Oke Untuk yang kedua Mengapa Laut Indonesia menjadi tempat yang spesial Bagi habitat terumbu karang Ini ada di buku IPS ya Saya temukan jawabannya Ya Dan satu lagi informasi ya Nah ini Dalam 50 tahun terakhir Terjadi penurunan sebanyak 50% Dan hanya sekitar 5,23% Yang berada dalam kondisi baik Buku IPS kelas 7 Ya Jadi ini mengenaskan Dan jawaban untuk soal berikutnya Ada di buku IPS kelas 7 ini juga ya Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik Pada suhu perairan laut Di suhu 21-29 derajat celcius Suhu yang lebih besar Atau lebih kecil dari itu Ya Pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik Ya Karena Indonesia berada di daerah tropis Dan suhunya hangat Pantaslah jika terumbu karang kita Banyak ditemukan ya Nah Selain itu Indonesia adalah Kawasan segitiga terumbu karang Coral Triangel Hari ini merupakan habitat Sekaligus rumah Bagi separuh dari Keseluruhan spesies Kita sangat kaya dengan spesies Yang ada di Terumbu karang ya Nah ini Ya Di Indonesia tertinggi Di dalamnya terdapat 250 jenis ikan 2500 jenis moluska 1500 jenis udang-udangan Dan 590 jenis karang Luar biasa Indonesia Ya Oke Pertanyaannya ketiga Jika terumbu karang Di laut Habis Ya Apa yang akan terjadi Kemukakan analisismu Yang jelas ekosistem Laut akan terganggu Ya Banyak hewan Kok hawan Banyak hewan Kehilangan tempat berlindung Dan sumber makanan Sehingga Secara berantai Ini akan membuat Rantai makanan terputus Ya Kita akan punya Rantai makanan Bisa terputus Dan sebagian besar Bahkan keseluruhan Biota laut itu akan punah Ya Biota laut yang indah Seperti ini Ya Kalau koralnya habis Nah Seperti ini Kalau ini Namanya Bleaching Ya bleaching itu Kayak pemutian Mati semua Ini salah satu Penyebabnya adalah Global warming Jadi koral ini Bisa tumbuh Pada kedalaman tertentu Suhunya juga Harus tertentu Salinitasnya tertentu Jadi memang agak Ano Agak ribet Nah ikannya tinggal satu ini Ya Kita lihat disini Ikannya tinggal satu Nah ini Sangat mengenas kan Yang tadinya Begitu banyak kehidupan Jadi sepi kehidupan Ya Sangat disayangkan Oke Ini adalah jawaban Untuk edisi Jumat Kita akan ketemu lagi Pada edisi yang lain Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh